Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza Dotsudotel Sasu, ditemani Bang Reni lagi, sekarang kita bakal kasih list-list lagi nih teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita mau berterima kasih pada RTV alias Raja Wali Televisi nih yang sudah menyenangkan Kamar Rider atau Tokusatsu sekarang ya. Jadi nggak cuma untuk Tokusatsu jaman sekarang aja, tapi juga tetap memberikan porsi kepada para penonton dewasa untuk bernostalgia ya. Jadi pastinya kalian sudah tahu yang bakal kita bahas juga sesuai judul, yaitu Kamar Rider Black teman-teman ya. Dan Kamar Rider Black ini sudah tayang di RTV ini sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2021. Biasa mantap-mantap RTV, pertanggal. Untuk apa ya, segmennya untuk penonton-penonton yang bernostalgia ya, yang sudah beranjak dewasa gitu, ingin menikmati. Jadi tetap enak dinikmati lah Black ini teman-teman ya. Betul-betul banget. Jadi Black ini emang dari Showa, beda gitu dengan Heise yang kalian suka tonton. Langsung saja teman-teman, untuk di Tokusatsu kali ini kita bakal ngasih 8 fact penting tentang si Kamar Rider Black ini yang harus kalian tahu teman-teman ya. Tentunya. Kalau ada yang tahu, yaudah nggak apa-apa ya. Kalau juga ada yang kelewatan, juga boleh ditambahkan di kolom komentar bawah setelah kalian menonton video ini. Tentunya. Oke. Jadi langsung saja teman-teman, nomor 1 dari Bang Randy aja dulu. Jadi Kamar Rider Black ini pernah tayang di TV nasional di RCTI pada tahun 90-an tentunya. Ya dan pada saat penayangannya ini, si Kamar Rider Black ini lebih dikenal dengan nama Satria Bajah Hitam. Yang tentunya malah genda dan sampai sekarang mayoritas orang Indonesia yang cuma mengikuti pada zamannya pasti tahu itu Satria Bajah Hitam. Satria Bajah Hitam, bukan Kamar Rider gitu. Menjadi sebuah legenda gitu. Nama itu tuh udah melekat sekali teman-teman Satria Bajah Hitam ya. Pad tayangnya di tahun 90 itu pada tahun 1993. Di RCTI gitu teman-teman ya. Di RCTI. Dan juga sempat ditayangkan kembali di tahun 2004 sampai 2006 di stasiun TV Indonesia. Ini waktu aku SMP. Berarti ini penayangan ketiga berarti ya. Penayangan ketiga. Di RTV ini adalah penayangan ketiga teman-teman. Kalau Anda sih jujur di sini Black agak lupa sih. Mungkin pernah tapi lupa. Tapi yang lebih melekat sih menurut Anda Black RX. Itu Anda masih punya memorinya pas kecil nonton teman-teman ya. Jadi di sini juga namanya udah melekat banget Satria Bajah Hitam gitu ya. Bahkan setelah ganti tayangan misalkan ke Kamar Rider Kuga. Itu tetap namanya Satria Bajah Hitam Kuga. Satria Bajah Hitam Kuga. Jadi di sini udah menjadi plopor nama Kamar Rider banget lah. Di Indonesia tentunya. Jadi untuk franchise-franchise lain mengenalkan Kamar Rider itu si Black ini udah plopornya gitu ya. Betul banget. Berarti kalau sekarang itu udah Satria Bajah Jerwan. Jadi Kamar Rider Black ini Kamar Rider pertama yang tayang di Indonesia. Dan kedua itu Super One. Super One. Kalau salah boleh dimaafkan. Boleh koreksi juga. Langsung saja teman-teman ke nomor dua. Jadi berubahnya itu dengan berkata Mantra Aji. Kalau sekarang kan kita mengenal istilah itu kan Henshin ya. Kalau di Jepang itu. Kalau di Indonesia kan itu berubah. Tapi kids jaman 90-an ini melalui dubbing jadulnya itu. Dipenalkan si Kamar Rider Black ini si Kutaruminam ini berubahnya itu dengan mengatakan kata. Atau istilah Mantra Aji. Mantap. Itu bahasa Jawa apa? Bahasa Mantra Aji. Mantra Ajib mungkin ya. Kalau jaman sekarang aja jadi Mantra Ajib gitu ya. Pokoknya disitu dia Mantra Aji sambil mengeraskan tinjunya. Dan si Kutaruminam ini berubah menjadi Kamar Rider Black. Satria Bajah Hitam. Lanjut lagi nomor tiga. Masuk ke nomor tiga. Ternyata pemeran Kutaruminam ini pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia teman-teman. Salah satunya pernah juga menjadi Cameo memerankan sebuah karakter Tokusatsu dari Indonesia original ya. Ada Bima X sebagai Satria Naga. Dan juga... Bukan Satria Naga Kai ya. Bukan. Jadi memang ada Satria Naga di serial si Bima X gitu teman-teman. Betul banget. Juga sempat muncul di acara dasyat. Kalau kalian tahu acara dasyat, acara musik pagi hari itu loh. Jadi jadi bintang tamu itu ya. Jika cuman si Tetsuo Kurata yang sebenarnya muncul di dasyat. Pernah si Kuga. Bukan Joe Odagiri. Si Onodera. Si Onodera. Dan juga si Tetsuo Kurata ini. Pemeran Kutaruminami juga pernah memeriahkan event Battle of Toys di tahun 2016. Dan juga tahun 2018. Dua kali ya. Dua kali ya. Dua kali ya. Dua kali ya. 2016 bintang tamu. 2017-nya dia libur. 2018-nya datang lagi. Kalau 2016, Ana gak datang. Tapi kalau 2018, Ana ada dokumentasinya. Tetsuo, 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 Tetsuo. WUH! Aku tidak. Ketika dia handshin-hanshin tuh, mantap. Iya betul banget ya. Oke. Masuk ke fake nomor 4. Nomor 4. Langsung aja. Jadi pemeran Kota Rominami ini. Sebelum memerahkan menjadi Kota Rominami. Si Tetsuo Kurata ini. Jadi dia itu melalui proses audisi yang lumayan berat. Bukan lumayan lagi. Sangat berat Jadi dia ini setelah lulus SMA tahun 87 ini Dia langsung mengikuti audisi Untuk menjadi pemberan utama si Kamen Rider Black ini Yaitu Kotaro Minami Dan juga disini audisinya ini Langsung dilakukan dan diaudisi langsung Oleh Bapak Kamen Rider Sang pencipta Kamen Rider Yaitu Syotaro Ishinomori Jadi disini audisinya juga gak main-main Karena melibatkan 8.000 anak muda Jadi kebayang gak 8.000 anak muda yang ingin menjadi Kotaro Minami Luar biasa Luar biasa sih nih Jadi ini pastinya berat banget teman-teman Susah Dan disini katanya Pas dia mengikuti audisi ini Si Kotaro Minami atau si Tetsu Kurata ini Sempat merasa dia tuh ragu gitu Waduh kayaknya gue gak bagus nih Gak pede ya Gak pede nih Eh taunya ternyata disini Dia langsung dipilih sama si Syotaro Ishinomori langsung Itu kaget katanya dia ya Dan dipilih sama pemerintah lainnya Terus juga disini setelah dia terpilih audisi menjadi Syotaro Minami ini Dia mengikuti semacam pelatihan gitu Karantina gitu ya Jadi ini karantina itu mencakup seperti latihan berantem Terus juga ada latihan fisik Nah disini juga ada acting Bahkan sampai menyanyi guys Udah kayak mau jadi idol Korea Mau masuk ini Apa? Apa? X1 X1 BTS BTS NCT Mau gantiin itu katanya si Kotaro Minami ini Si Jimin Oke Lanjut lagi langsung ke nomor 5 Bang Rendy Faktor nomor 5 Disini kita mempunyai motornya Si Kameret Black ini sangat ikonik Yang bernama Battle Hopper Tapi lebih dikenal di Indonesia dengan namanya Bukan Battle Hopper Belalang Tempur Belalang Tempur ikonik banget teman-teman Jadi kita ingetnya itu Satria Bajah Hitam Temannya pasti Belalang Tempur Dia suka mengikuti belalang tempur Datang sendiri Hidup gitu motornya itu hidup Iya Sedih ya Kalau liput belalang tempur Oke Ya dan teman-teman tempur ini Aslinya merupakan sepeda motor Yang berasal dari Pabrikan Suzuki RA 125 Motor Trail Dengan sistem 2 tak Keluaran tahun 1984 Blacknya dalam 87 Berarti 3 tahun Betul banget Suzuki Sekarang Honda ya Sekarang lebih ke Honda Banyaknya Dan helmnya Shoei Shoei Dan ini motor si Battle Hopper ini Saking populer di Indonesia Bahkan sampai ada suatu Arena permainan di Indonesia Yang membuat Apa namanya Bukan duplikat Apa ya istilahnya ya Kayak odong-odongnya lah Ya kayak gitu lah pokoknya Kita masukin koin aja pokoknya Nah itu Pasti kalau yang anak-anak 90an Merasakan sensasinya Menggunakan Battle Hopper Zaman Kings Dan juga sekarang om-om yang Mungkin hobi motor gitu ya Hobi motor Mereka itu sering Mengemodi motor itu Jadi belalang tempur ya Saking ikonik banget Jadi jangan disalahkan Kalau misalkan selera Kita atau yang lain itu Yang jadul-jadul ya Kaliannya jangan Ah gak bisa move on Gak bisa menerima perkembangan zaman Beda Karena kan emang ada zamannya Ada memori yang kita Nikmatin ya Pada zaman itu Gitu Gak bisa dipermasalahkan Kalau kayak gitu Salah Langsung aja kita lanjut ke nomor 6 Teman-teman Jadi di nomor 6 ini Factnya adalah Si Kamerad Black ini Ini memiliki alur yang berbeda Dengan di komik Jadi beda banget disini Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Slotaro Insanamori ini Ingin menciptakan sesuatu yang berbeda Dalam menggarap si Kamerad Black ini Jadi yang tertulis sih Kalau disini Desain awalnya itu Kamerad Black ini Bukan belalang Cyborg Tapi ya Cyborg Manusia belalang Berarti disini Nah jadi disini Kita lihat juga Si Kotaro Minami Henshin Sebelum jadi Black Ada transisinya Jadi mungkin itu penggabarannya Dan juga katanya Si Kotaro Minami Kalau di komiknya itu Keliling dunia Keliling dunia Dari New York Rusia Athena Perancis London Cina Pokoknya seluruh dunia Dia itu berkelana Kalau di versi komiknya Sekarang komiknya Susah ya Kalau kalian udah baca Silahkan kalian Tambahkan factnya Apa ya Yang bikin Si serial Sama komiknya itu Berbeda Ya pasti komiknya Ceritanya lebih dewasa Lebih dark Endingnya gimana? Endingnya gantung Kayak Naruto Sedih Kayak Naruto kan sedih Sad boy Sudah nanti aja Lanjut langsung Masuk ke fact nomor 7 Ternyata si Kamerad Black ini Muncul juga Di serial Kamerad yang lain Contohnya Dan movie ya Contohnya itu Ada di episode Decade Dan episode Decade ini adalah Episode yang sangat spesial Dan Mungkin dengan rating Yang paling tinggi Mungkin ya Katanya sih ya Jadi Joe apa Namanya Joe Bukan Joe mah itu Teman-temannya Tapi yang dianggapnya Itu kan Masih Disangkanya Jadi ini Dua episode Spesial Di Decade Ini memunculkan Kamerader Black Dan juga bahkan Sampai sequelnya Black Rx Jadi Bukan banyak yang beranggapan Black nyambung ke Black Rx Tapi katanya Ada Teori Dari para fans Katanya itu Beda Universe Jadi nanti kita Bahasnya di episode Berbeda Panjang sekali Kenapa bisa Ada dua kota Rominami Dalam satu scene Nah itu Pusing Pusing Nanti Ada di Apalagi nih Movie nya Decade Muncul juga di Movie nya Decade Di All Rider vs Daisoka Sama abangku Sugami Soichi Agito ya Cuman bentar doang Ngomong doang Beres Dan juga Yang Paling Baru Di Super Hero Taisen GP Movie nya Drive Lawan ini Lawan si Takeuchi Ryoma Dan aktornya Tesuko Ratanya Masih Gagah Masih gagah Disitu Dan juga Untuk Air France lainnya Jadi ini Tadi kan Air France nya itu Untuk si aktornya Juga ikut muncul Tapi kalau yang Bahas selanjutnya Ini Yang cuman muncul Si Kamaridernya To Jadi aktornya Enggak Si Tetsuko Ratanya Enggak muncul Jadi ada Antara lain Yang di movie nya Os Yang Let's Go Kamarider Terus juga ada Kamarider vs Super Sentai Ini yang Yang pengisuh suara Yang tak siapa Jadi cepreng Dan juga Disini ada Heisei vs Showa Fit Super Sentai Ini yang paling ikonik Saat dia Lawan Kamaridernya Joker Sama si Baron Betul banget Joker Baron Sama si Black Sama Black Air Force Team up gitu ya Oke Langsung aja Ke fact yang terakhir Nomor 8 Jadi lagu opening Dari si Kamaridernya Black ini Yang originalnya itu Dinyanyikan oleh Pemeran utamanya sendiri Yaitu Kotaro Minami Makanya tadi Menjawab fact Dimana itu Dia dilatih juga Menyanyi Disini ya Karena untuk Menyanyikan lagu openingnya Langsung ya Satu-satunya Lagu openingnya Bukan insert song Yang diisi oleh Aktornya sendiri Kamaridah Black Doang berarti ya Insert song Banyak Si Shiu Watanabe Koji Seto Ren Kiriyama Itu banyak Tapi kalau ini opening Teman-teman ya Dia nyanyi sendiri Ada deh Behind the skinnya Dia lagi nyanyi Beneran disitu Lagi tek vokal Pas B.O.T.T. Juga sempet nyanyi Oh iya Dan nyanyi 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 Langsung dia nyanyi Mantap 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 Ya udah segitu aja Teman-teman Untuk fact dari Kamerader Black 8 Jadi kalau kalian ada Fact menarik lagi Tapi yang menarik Teman-teman ya Kalau misalkan kayak Gun Black punya Rider Kick Dan Rider Punch Ya udah pas Terusnya gitu ya Itu udah Tau kita Terus punya Kingstone Apa Punya Kingstone Itu terlalu umum ya Kalau misalkan ini Sekali lagi Fact yang Menarik Tapi penting Yang harus kalian tau juga Kalian boleh tambahkan Di kolom komentar Kalau ada kesalahan Pembahasan juga Silahkan dikoreksi aja Terutama bagi Om Tolong ya Dan juga Semoga memberikan Informasi yang Bermanfaat juga ya Jadi terima kasih Sekali lagi RTV juga Yang sudah menayangkan Kamerader Black ini Dalam rangka Kita bernostalgia Thank you juga Buat kalian yang sudah Menonton episode Talksatsu ini Sampai beres Terima kasih semuanya Terima kasih juga Bang Rendy Pokoknya kalian Jangan lupa like Share dan juga Subscribe Oke Dan Bye bye guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax